Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Daper Karmintel Di video kali ini Daper Karmintel akan membuat Jemilan untuk lebaran yaitu Kue keciput Atau di tempat saya ini namanya Onde-onde ceplus Rasanya enak banget, renyah Cara membuatnya juga sangat gampang banget Nah sebelum kalian nonton video saya Lebih lanjut pastikan Nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video resep-resep terbaru dari saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Daper Karmintel kita Mau tahu cara membuatnya Langsung aja yuk simak videonya Sampai habis Langsung saja untuk cara membuatnya Siapkan dulu bahan keringnya 100 gram tepung ketan 25 gram tepung tapioca Setengah sendok teh garam Seperempat sendok teh baking soda Kemudian kita campurkan Supaya merata Lalu dalam wadah Siapkan 1 butir telur 25 gram gula pasir Kemudian kita kocok Sampai gulanya ini larut Ini dikocok sebentar saja Sampai gulanya larut Setelah gulanya larut Masukkan bahan kering Lalu kita aduk Sampai tercampur merata Kemudian masukkan santan kental Nah disini nanti saya akan menggunakan Sebanyak 60 ml santan kental Satu cintung ini ukurannya 20 ml Jadi nanti saya akan menggunakan 3 cintung Dan total semuanya itu 60 ml Pokoknya kalian perhatikan saja Adonannya ini sudah bisa dibentuk atau belum Karena tadi telur saya yang saya gunakan itu Tidak terlalu besar Jadi santan yang harus saya gunakan itu Sekitar 60 ml Kemudian ini kita uleni pelan-pelan Sampai kalis ya Atau sampai adonannya ini bisa dibentuk Nah kurang lebih seperti ini ya Ini adonannya sudah bisa dibentuk Adonan sudah siap dibentuk Siapkan wadah untuk menaruh butiran-butiran Nah cara membentuknya Ini saya ambil sedikit adonan Lalu saya bulatkan kecil-kecil seperti ini Ini sedikit saja ya Karena nanti pada saat digoreng Dia akan mengembang Bentuk terus butiran ini sampai selesai Sebagian adonan sudah selesai Saya bentuk Lalu akan saya semprotkan sedikit air Nah ini fungsinya Supaya wijennya nanti bisa menempel Dan pada saat digoreng wijennya itu tidak lepas ya Jadi ini disemprotkan air sedikit saja Sebelum diberi wijen Kemudian taburkan wijen secukupnya Nah caranya seperti ini ya Kita ronding di atas nampan atau tampah Dan jika ada yang melekat Seperti ini kita pisahkan saja Nah seperti ini ya Jika disemprot dengan sedikit air Wijennya itu akan mudah menempel Oke onde-onde wijennya Sekarang siap untuk digoreng ya Panaskan minyak dalam wajen atau panci Jika minyaknya sudah panas Masukkan kue ke ciputnya Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil Nah seperti itu ya Onde-onde ceplusnya lama-kelamaan akan mengapung Untuk menggoreng apinya jangan terlalu besar Supaya tidak mudah gosong Dan kita bolak-balik ya Kita goreng terus seperti ini Sampai dirasa sudah matang dan keras Nah kalian perhatikan ini wijennya pada menempel Tidak mudah lepas Jadi tipsnya itu kalian harus benar-benar perhatikan ya Pada saat sebelum diberi wijen Unde-unde ceplusnya itu disemprot dulu Menggunakan sedikit air Supaya mempermudah wijennya itu menempel Dan unde-unde ceplus ini nanti Akan saya goreng dua kali Supaya hasilnya lebih renyah Terima kasih telah menonton Ini unde-unde ceplusnya sudah matang Kita angkat dulu dan kita tiriskan Untuk menggoreng yang kedua kalinya Tunggu dulu unde-unde ceplusnya Dan minyaknya sampai dingin dulu Baru digoreng lagi ya Nah ini hasil unde-unde ceplusnya Ini sudah dingin ya Akan saya goreng yang kedua kalinya Ini juga menggunakan minyak panas Api sedang cenderung kecil Kita goreng yang kedua kalinya Supaya hasil unde-unde ceplusnya itu Lebih renyah Kita goreng sampai Gelembung-gelembung minyaknya itu hilang Dan dirasa sudah kering Baru diangkat ya Terima kasih telah menonton talibatnya Nah seperti ini, ini gelembung-gelembung minyaknya sudah berkulang dan tenang Ini sudah matang ya, kita angkat dan kita tiriskan Ini dia keciput atau onde-onde ceplusnya sudah jadi Ini pas banget untuk cemilan lebaran Semua orang pasti suka dan saat lebaran itu kue ini pasti ada ya teman-teman Anak-anak juga suka Rasanya enak, gurih Cara membuatnya pun sangat mudah dan gampang banget Sekarang saya akan coba ya, gimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim Rasanya renyah banget, enak, manis Ada asin-asinnya juga Pokoknya ini mantap teman-teman buat suguhan hari raya ya Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan video dari saya ini bermanfaat untuk kalian semua Jika kalian suka dengan video resep-resep dari saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Karmintel Kitchen ya Selamat mencoba Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh